Halo, saya Irma dari Radius Elektrik. Radius Alkindo Elektrik atau yang biasa dikenal Radius Elektrik bergerak di bidang penyediaan barang dan jasa, terutama pada sektor keternaga listrikan, yaitu paus sektor. Produk yang kami sediakan merupakan barang-barang kualitas terbaik yang disetuaikan dengan kebutuhan konsumen dan dengan harga terbaik. Di video kali ini, saya ingin memperkenalkan Hioki DT4223 Digital Multimeter. DT4223 memiliki beberapa keunggulan, diantaranya mampu mengecek secara otomatis tegangan AC-DC. 2. Anti-trip 3. Sebagai voltage detection dan yang terakhir, drop-proof. Berikut cara pengecekannya. Untuk pengukuran otomatis tegangan AC-DC, kita arahkan ke sini, otomatik. Lalu kita lakukan pengukuran ke terminal AC. Simbol berikut merupakan untuk tegangan AC dengan angka 221. Dan untuk pengukuran sumber DC dengan baterai, angka yang terdisplay 9VDC dengan simbol DC di sebelah sini. Sekarang, kita cek anti-trip-nya ya. Fungsi anti-trip pada DC 4223 yaitu sebagai pengaman apabila kita lupa sedang ingin mengukur tegangan, tetapi malah memilih fungsi continuity atau resistance. Saat ada kesalahan, alam akan berbunyi. Untuk itu, kita akan memerlukan motor motor pembanding. Dalam simulasi ini, kita memakai RGB untuk keamanan. Apabila ada hubungan singkat, maka dia akan kering. Kita akan tes menggunakan merek pembanding. Langsung mati. Mari kita coba menggunakan DT4223. Alarm akan berbunyi. Yuk, kita cek voltage detection-nya. Sekarang, kita coba DT4223 sebagai voltage detection. Jangan lupa diarahkan ke arah voltage detection. Ini menandakan adanya tegangan. Yang terakhir, mari kita buktikan ketahanan DT4223 apabila terjatuh. Apa masih menyala? Mari kita buktikan. Ternyata masih menyala dan berfungsi dengan baik. Dan untuk diketahui, apabila Anda menemukan produk Hioki yang bersimbol helm, bisa dipastikan produk tersebut berfungsi seperti Hioki DT4223. Sekian video tentang Hioki DT4223. Apabila ada pertanyaan, bisa menghubungi radis.co.id beserta nomor telepon kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Youtube kami. Dan nyalakan tanda lonceng. Sampai jumpa di video selanjutnya.